Pemirsa Wali Kota Jambi Syarifasa menyampaikan terkait perwal penambahan tempat pemakaman umum atau TPU di pemukiman perumahan. Ia memberikan pilihan kepada pihak developer perumahan untuk membangun TPU di masing-masing perumahan atau mengikuti tempat yang telah disiapkan oleh pemerintah kota. Ditemui pada 9 Januari 2023, Wali Kota Jambi Syarifasa menyampaikan terkait sarana penambahan tempat pemakaman umum atau TPU di pemukiman perumahan saat ini sudah memiliki perwal. Masing-masing perumahan pun telah menyiapkan tanah untuk TPU. Namun pihak pemerintah kota juga memberikan pilihan kepada pemilik perumahan untuk membangun TPU di sekitar perumahan atau mengikuti tempat yang telah ditetapkan oleh pihak pemerintah. Wali Kota Fasa juga menuturkan tanah yang disiapkan oleh pihak developer perumahan tidak akan cukup untuk dijadikan TPU di pemukiman tersebut. Dengan menggabungkan dana di setiap perumahan, pemerintah kota Jambi juga menawarkan solusi dengan mencarikan tanah untuk dibangun TPU. Selain itu, Wali Kota juga menjelaskan semua prosedur TPU ini akan diatur oleh pemerintah. Penambahan perumahan itu sudah ada perwalnya untuk penyiapan sarana TPU. Jadi masing-masing perumahan itu sejogianya sudah menyiapkan tanah untuk TPU. Tetapi kami berikan mereka pilihan. Apakah ingin membangun TPU di perumahan masing-masing atau di tempat yang lain yang ditentukan oleh pemerintah. Nah, katakanlah misalnya ada satu hektare perumahan, berarti ada sekian persen lahan itu digunakan untuk TPU. Misalnya cuma ada dasar hitungan ada 150 meter persegi. Dan tidak mungkin 150 meter persegi menjadi TPU di pemukiman tersebut. Maka mereka nanti akan digabungkan dengan perumahan-perumahan kecil nanti. Jadi misalnya berapa uangnya, misalnya uangnya dapat 3 miliar. Maka akan dicarikan tanah seharga 3 miliar, mungkin 1 hektare, 2 hektare di lokasi yang terdekat yang memang membutuhkan TPU. Jadi yang mengatur ini nanti pemerintah.